Hai bismillahirrohmanirrohim Menurut Yesus untuk hidup yang kekal itu kita harus mempertuhankan Tuhannya Yesus itu menurut Yesus Tapi menurut Kristen Yesus Tuhan makanya Kristen itu dituspo pakai tendangan maut sesuai yang tertulis dimatius 722 sampai 23 tunjukkan dulu ayatnya itu dimatius 7222 sampai 23 bacakan bacakan mereka bela meskipun kalian mana-mana itu dulu dimana karesten itu selamat tidak selamat karesten direndam di neraka bacakan bacakan dia minta dalil Ben bacakan itu mati 722 sampai 23 pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku kepada Yesus Tuhan Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak muzizat demi namamu itu juga nah pada waktu waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan artinya disini orang yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah pembuat kejahatan bagi Yesus pertanyaannya siapa yang memanggil Yesus Tuhan eh kamu jangan jauh-jauh siapa yang bernubuat demi nama Yesus yang bermujizat demi nama Yesus siapa karesten pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada karesten enyahlah Hai Kristen daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan Hai Kristen makanya Pak itu tadi yang dibilang host Yesus itu tidak pernah menjamin Kristen itu masuk surga atau menyelamatkan Kristen malahan Kristen itu disepak sama Yesus itu tadi dalilnya sekarang dimana dimana Yesus menyelamatkan Kristen jawab dulu itu baru saya tampilkan data-data dari Islam dimana yang karesten itu diselamatkan oleh Yesus tapi udah banyak udah banyak saya tampilkan mana banyak yang ditampilkan yang ditampilkan disitu ini kata Yesus inilah hidup yang kekali itu bahwa mereka mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus nah anda meyakini Yesus itu adalah Tuhan sedangkan Yesus ini utusan dalil mana yang kamu bawa sekarang dimana Yesus menyelamatkan karesten bukannya karesten itu disepak dimatis tujuh dua dua sampai dua puluh tiga salalalalala oke kita buka kata-kata kamu bilang diselamatkan ini kita buka Yohanes empat belas ya ini kita buka Yohanes empat belas ayat empat dan kemana dimana Yohanes empat belas ah terus oke disini mengatakan ayatnya ayatnya ayat empat ini berkata ayat empat Thomas dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang datang kepadaku kalau tidak mengenal aku ini kan jelaskan eh jangan diubah jangan diubah jangan diubah jangan diubah jangan diubah oke oke bapak ya ini kita buka saking dia paksanya ini sampai ayat empat hahaha dikira kita gak baca sambil baca hahaha saya gak perlu baca itu kalau itu gak perlu saya baca gak perlu saya ini tutup mata saya itu perintah itu perintah mengikuti Yesus bukan menyembah Yesus Pak betul tidak masalahnya dia ubah katanya disitu tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak melalui aku ini orang gini disitu 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 sampai kepada bapak kalau tidak melalui aku sekarang gini yang dibawa itu yang bapak bawa itu bapak itu siapa disitu coba tidak masalahnya dia ubah dia ubah dia ubah dia tadi oke saluar dulu sabar eh sabar lagi oke kita buka lagi ayatnya buka lagi lagi lompat ya namanya juga cocok-cocokin oke Yane 10 ayana 10 lagi oke Yane 10 ayat 30 wuh aku dan bapak adalah satu yes aku bapak 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 terbuktikan belum belum ha 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 masalahnya kamu hanya mengambil satu data bisa kalian lainnya dibuang itu tidak jelas salah kalian jadi nggak mengerti kalian oh nggak coba dibaca keseluruhannya baca coba aduh aduh comot comot ber ini saya bacakan dari 25 ya coba dengarkan saya bacakan dari 25 biar jelas biar jelas biar jelas biar Pak King ini tahu apa makna aku dan bapak adalah satu itu saya bacakan saya terangkan satu persatu nah saya bacakan Yesus menjawab kepada mereka kepada orang-orang Yahudi nih aku telah mengatakannya kepada kamu tetapi kamu tidak percaya pekerjaan pekerjaan yang kulakukan dalam nama bapakku itulah yang memberi kesaksian tentang aku nah itu tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku domba-dombaku mendengarkan suara dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku aku dan bapakku yang memberikan mereka kepada aku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan bapak aku dan bapak adalah satu nah di dalam Yohannes 10.25 tadi disitu ditegaskan oleh Yesus satu dalam apa pekerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus dalam nama bapaknya Yesus dalam nama Allah bapak itu yang dimaksud Yesus aku dan bapak adalah satu itu disatakan bahwasannya Iya adalah bapak kan sendiri kan jelaskan mana jadi Oh Ben 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 Jadi menurut anda Yesus itu adalah bapak Aduh Yesus itu adalah bapak Enggak paham Kalau ini tetap Tahan dia kalau nggak paham Saya nanya nih Jadi menurut anda ini Aduh 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 Yesus itu adalah bapak Aduh Aduh Memang betul Aduh Nah di Yohannes 3 Aduh Aduh Yohannes 3.16 itu siapa yang dikirim disitu Bapak? Bapak mengirim Anaknya yang tunggal Yes Siapa disitu Bapak? Anak-anak ini ada anak tunggal ada juga bapak Bapak siapa? Gokau Langsung atur Aduh ini belum dituspol Aduh memang kalian nggak mengerti kalian bagaimana kita mau mengerti di Muhammad dilaju jizik Aduh dilaju jizik Aduh 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 hahaha hahaha mana mana Muhammad kalian berasanya bangkit makanya Pak jangan terlalu halus baca baik-baik ini anda belum pernah menunjukkan dalil dimanapun anda bawa dalil disitu anda ketampung sendiri tadi sudah dibacakan oleh Benny kalau anda ini Pak gini ini tidak termasuk domba-dombanya Yesus tidak mengikuti Yesus kenapa kan Yesus memperkenalkan Tuhan bangkin ini mentuhankan Yesus itu yang dimaksud ayat itu ya yang mereka ini murid-muridnya pengikutnya pengikutnya betul-betul mengikuti Yesus ketika Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal langkah satu-satunya Allah yang benar ya mereka disitu percaya dan percaya Yesus itu utusan kamu kan percaya Yesus itu Tuhan maka kami itu dituspol pakai tanggap untuk sesuai yang ada tertulis di selamatnya setuju 22-23 memang betul-betul pasemi mohon lokok Aduh 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 itu saja jawabannya coba simak Baik-baik di mana di mana di mana di mana Kristian Tuhan kan Yesus itu diselamatkan Mana ayatnya Kalau bangkit Mana Saya minta satu aja Kalau sudah anda akui Akui dulu Kita sepakat dulu Kalau Kristian itu tidak diselamatkan Bahkan tidak dikenal oleh Yesus Akui dulu Berdasarkan data Akui dulu Sepakat dulu kita Baru saya tampilkan data-datanya Kalau anda tidak sepakat Tentu anda mampu menampilkan data Semua data-data anda bawa Itu ketampol kepada anda sendiri Semua data-data yang anda bawa Mulai dari Yohannes sampai Yohannes 3.16 Ketampol lagi Yohannes 7.17.3 Ketampol lagi Yohannes 10.30 Ketampol lagi Ketampol melulu Dimana keselamatannya Kristian ini Aduh keselamatannya Aduh Gitu Aduh Kalian ini Aduh Aduh melulu sih Sesembahan Sesembahanku Ya Ya tiga itu Iya Jadi menyembah Tiga Tuhan Ininya Enggak Enggak Tuhan Ya Tuhan Ya nyembah Semuanya Disembah Itu ketikanya Itu kan Asal Asal usulnya Kan Alapap itu Jadi ketiga-tiga itu siapa Fairhouse Coba jelaskan Oh itu Bapak Ala Bapak Ala Atau Rok Kudus Apa Coba jelaskan Bapak itu Ala Ala Bapak Terus Ala Bapak Terus Apa Lagi Yesus Ala Anak Itu Yesus Ala Anak Terus Apa Lagi Ala Rok Kudus Buset Artinya Ketika menyembah Itu Menyebutkan Tiga-tiganya Iya Berhatikan Tuh Kalau Tuhan Satu Berhatikan Tuhan Satu Irima Tuhan Bapak Tuhan Yesus Tuhan Kudus Itu Berarti Ada Tuhan 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 Tapi Tiga-nya Itu Satu Dalam Ala Bapak Kan Berasal Dari Satu Ini Ini Ketikanya I Kan Itu Kan Ya Tadi Kan Makanya Saya Berawal Dari Gambar Afer House Apakah Disitu Ada Gambar Tuhan Bapak Disitu Enggak Bisa Kalau Bapak Itu Dikambarkan Gak Bisa Nah Itu Dia Maksud Aku Bisa Karena Penat Turb Bicaranya Dari Gambar Ya Aku Bicaranya Dari Gambar Kalau Ketiga Kalau Di Kamar Itu Kamar Yesus Gitu Kan Pernah Turun Kebum Ini Bisa Kalau Ketiganya Kalau Ketiganya Itu Berasal Dari Satu Ya Kenapa Bukan Yang Dari Asalnya Saja Yang Disembah Kenapa Harus Yang Disembah Itu Dari Manusianya Kenapa Bukan Yang Dari Bapak Itu Yang Disembah Ya Kalau Di Kristen Memang Gitu Yesus Juga Bisa Diberua Ke Yesus Minta Sesuatu Gak 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 Karena Kalian Ingin Melihat Tuhan Dalam Wujud Ciptaannya Ya Kan Kalian Itu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kalian Mengaku Ada Tuhan Tapi Kalian Melihat Wujud Tuhan Dalam Berapa Ciptaan Dalam Rupa Manusia Gini Gak Gini Aja Siapa Yang Paling Utama Yang Disembah Oleh Perhos Yang Paling Utama Ya Yang Paling Utama Ketikanya Utama Loh Sekadang Gini Bang Perhos Gini Bang Perhos Bang 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 Gini Aja Ini Ini Pangkatnya Tinggi Mana Bang Alah Bapak Sama Yesus Nah Kalau Keilahianya Setara Oke Setara Oke Sekarang Buda Maria Kemana Bang Kok He Apa Perkannya Enggak Sekarang Buda Maria Kemana Oh Sekarang Lagi Mena Gitu Lagi Bobo Kemana Bang Peros Kemana Manalah Loko Kemana Mana Ini Kan Buda Maria Punya Anak Namanya Kan Yesus Nah Ini Sekarang Kemana Ada Dimana Mana Ada Dimana Mana Banyak Oke Oke Kalau Ada Dimana Mananya Kecarian Namanya Enggak Oh Enggak Sekarang Gini Sekarang Gini Peros Yang Disurga Itu Tuhan Siapa Yang Yesus Itu Gitu Tuh Tuh Hanya Siapa Yesus Gitu Gimana Cik Tanya Enggak Suka Ini Kan Yesus Yang Naik Ke Surga Ini Itu Tuhan Siapa Itu Anku Tuhannya Kristen Iyalah Itu Anak Siapa Anak Bukan Anak Budha Maria Ya 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 Kan Di Dunia Ini Kan Anak Anak Bunda Maria Tapi Kalau Sudah Sudah Ini Sebenarnya Anak Allah Anak Bunda Maria Ya Anak Anak Bunda Maria Bunda Maria Itu Allah Bukan Oh Jadi Cuman Ini Ya Kan Anak Allah Dari Bapa Bunda Maria Nikas Sama Allah Gitu Nah Jadi Bunda Maria Itu Hanya Dipakai Untuk Dipakai Oke Baik Oke Dipakai Berarti Bunda Maria Ini Ibu Jatuh Oke Berarti Bunda Maria Ini Ibu Tuhannya Kristen Atau Tidak Tidak Ibu Tuhannya Selamat Siang Tentang Tadi Gimana Nek Tuh Ibu Tuhannya Kristen Oh Berarti Setelah Manusianya Secara Manusianya Gimana Kan Wujud Kemanusiaannya Itu Yesus Itu Wujud Pagi Aduh Enggak Gini Ini Buda Maria Ini Mama Tuhannya Kristen Atau Tidak Iya Kalau Dari Manusianya Ya 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 Oke Oke Berarti Tuhannya Kristen Punya Mama Tuhannya Kristen Punya Mama Punya Bapak Lalu Tuhannya Kristen Punya Mama Ya Secara Kemanusianya Punya Ya Udah Berarti Kemanusia Kemanusian Ini Kan Tuhannya Kristen Berarti Tuhannya Kristen Punya Mama Itu Aja Intinya Kok Paya Paya Sih Sudah Jelas Sudah Jelas Sudah Jelas Bahwa Yes Tuhannya Kristen Itu Punya Mama Kemudian Dia Ada Namanya Itu Bunda Maria Itu Tuhannya Juga Pernah Mati Itu Memang Ajarannya Ya Begitu Memang Iya Betul Jadi Tuhan Itu Pernah Lahir Pernah Mati Dari Kelahirannya Kematiannya Dan Kebangkitannya Jadi Jelas Nah Sekarang Kalau Udah Mati Udah Disurga Berarti Sekarang Kan Disurga Iya Disurga Nah Disurga Itu Nah Ini Pertanyaannya Pertanyaannya Fisik Benar Pertanyaan Metafisik Ketika Disurga Sekarang Ini Tugas Siapa Disurga Tugasnya Apa Sekarang Nih Tugasnya Apa Ini Saya Bilang Ini Pertanyaan Metafisik Tapi Harus Dijawab Dengan Dalil Kalau Bisa Dengan Ayah Yesus Sekarang Disurga Terus Disurga Ngapain Hanya Duduk Duduk Saja Tidak Tau Tidak Tau Tidak Tau Ngapain Duduk Zat Berang Tidak Tidak Berus Mengatakan Bahwa Sanya Alah Bapak Dan Yesus Satu Sementara Gini Bang Yohannes 16 Disitu Dikatakan Bahwa Sanya Pangkat Bapak Itu Lebih Tinggi Seorang yang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus itu Yohanes 16 gitu jadi tidak lebih tinggi kan bisa sama tahu loh dia tidak lebih tinggi berarti Yesus itu rendah Allah Bapak itu adalah yang lebih tinggi dari dirinya sampai cipanya dengar iya gila firman Allah itu sendiri orang-orang muslim orang-orang muslim akibatnya karena bukan keimanannya dengar begitu dengarkan sendiri makanya kamu berantungsi ketika kamu berantungsi maka semuanya salah bang salah gimana sih ada datanya kok salah koten ini lagi bertanya bukan berasumsi gini ini bertanya jawabannya berantungsi sengaja-sengaja ini ini bukannya lagi bertanya-tanya ini kamu siapa kamu siapa kamu siapa kamu siapa kristen 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 kapan Yesus mengenal ngaku-ngaku pengikut oke biar kita enak nih akhirnya diskusi tuh bangga omong-omong diskusi itu harus terarah ini kan pertanyaan bukan bukan claiming iya 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 benar-benar ini ini enggak nyambung yang tadi naik tuh nggak nyambung bos yang enggak nyambung di kolok iya nyurang-nyurang nyurang-nyurang sedikit lagi sedikit lagi saya mau tambahkan ini tambahkan perhos aku mau wakili kristen kristen di sini perhos jangan jangan asal-asal jawab kamu baik-baik menjawabnya nanti cenderah iman Kristen ya perhos baik-baik menjawabnya ya kita hanya bertanya saja ya nanti di Feroz boleh nanya kalau udah kita tanya boleh kita disesui baik-baik aku bisa jelas enggak ada di bawah di taping ya 70 debit bidadari eh lebih bagus ya di surga Islam ada bidadarinya daripada kali kristen ya Mama kau ada perempuan kau istri kau jadi jadi pesundang nanti aku mau pesundang foto pelancur yang terpancing dan sini jangan terpancing lanjut lalu semuanya bagaimana kau bedek tahan emosinya deh ya bukan dari frame-frame 72 bidara-bidari ya baguslah ini jangan terlalu emosi kendalkan emosi itu sudah-sudah siman kau itu pancernya itu baguslah ada bidadari di surga kami nah kalian sudah keren ada yang menang ada segalanya perempuan-pejuang ini perempuan-pejuang halusnya ada pesundal pelacur yang ada di surga kalian tuh dikawinkan kalau kini-kini Feroz bentar loh kalau sebenarnya kalau tidak boleh menyakiti apa menghira sesentahan dengan orang lain nggak gini loh kalau kita gini-gini kalau kita seperti Bu Andini tuh habisin mereka gitu gini-gini Feroz kita bukan masalah cerita apa ya kalau kita cerita tentang surga eh masalah 72 dari klien-klien permasalahkan tapi bagaimana ketika kalian di surga itu dinikahkan secara domba coba udah gitu perang maga gitu loh makanya itu tadi kalau 72 dari bisa kujelaskan itu adanya di hadis pada saat itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu bertemu dengan kaum jahiliya dia menjelaskan untuk menerangkan kepada kaum jahiliya agar apa agar kaum jahiliya itu beropat dan dia menjelaskan kesejahtera kamu masuk ke surga nanti kamu seperti mendapatkan 72 dari tapi kalau kita pahami di surganya kristian kayak eh di surganya Islam itu kau baca di surat yasin ayat 55-58 itu dikatakan sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka mereka dan istri-istrinya gitu loh jadi tidak ada kalau kau katakan 72 dari itu cerita di hadis dimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu bertemu dengan kaum jahiliya dan mengatakan agar kaum jahiliya itu bertobat-bat ingin masuk surga nggak jadi Nabi Muhammad itu dimenjelaskan seperti itu gitu jadi hadis itu adalah perkataan Nabi setiap perjalanan Nabi itu dituliskan di dalam hadis ya gini ada di al-kuran di mana adanya al-kuran itu bahwasannya 72 dari coba enggak ada jadi jadi kristian ini mencari kesalahan-kesalahan mencari kesalahan-kesalahan tetapi enggak dapat pagi dulu tetapi kalau kita cerita fakta ya Bang Peros kalau ada di surganya Kristen coba-coba ada yang namanya pernikahan domba udah gitu ada lagi namanya perang naga coba-coba pakai gitu tuh surga apa itu seperti itu surga dapat kenikmatan bukan untuk seperti halal seperti itu gitu loh Bang Peros jadi kalau bisa teruskan ya bisa teruskan dalam Al-Quran juga ada tentang bidadari tuh wahurun a'in ke amta lilu ilmaqnun itu ayatnya aku jadi tertarik di surga kayaknya Islam enaknya tapi jodohnya enak ada bidadari daripada kalian makanya enak perang naga ikan ke surga Kristen aja kau kau bikin bikin kondala itu itu surga kalian itu mama kau ada perempuan kau gini kau selam itu sekarang ini peros peros sekarang ini peros peros sekarang ini aku aku sedikit bertanya sama mau kenapa dikitab kalian kenapa diajaran kalian pesundal itu kok diagung-agung kan silakan silakan mana diagung-agung kan mana Ocea 22 disitu Tuhan kalian menyuruh umatnya untuk membentuk sebuah organisasi persundalan udah gitu Ocea tiga nomor satu Tuhan kalian menyuruh umatnya itu untuk menikai pencina dan persundalan coba membuat organisasi persundalan iya Ocea 22 itu aku bacakan yo baca Oke baik sabar ya kok membuat organisasi persundalan kok persundalan itu diagung-agungkan gitu Oh ya semoga sabar kami itu singkatan apa organisasi persundalan kopi Iya hahaha hahaha gimana sebuah acara biaya sangat apa itu persundalan gitu kok tahu persundalan apa hahaha yayasan Oh ini dia ini aku bacanya ayayaya Ocea satu nomor dua eran ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea berfirmanlah Tuhan itu tentukan Hosea ini kan ada di kitab kau berarti Tuhan siapa Tuhannya Kristen kan itu dia ya kan jadi disitu dikatakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea berfirmanlah Tuhannya Kristen pergilah katanya kan pergilah kau inilah seorang pesundal katanya coba ini kan seruan ini dan dan peranakanlah anak-anak Sundal coba udah disuruh ngawini Sundal diperanakan anak-anak Sundal karena negeri ini akan menjadi negeri bersundal coba ini Sundal ini kok diagung-agungkan Sundal itu apa Bang ada ajaran yang namanya yang katanya suci ajaran beretika lalu persundalan itu hal yang buruk diagung-agungkan di Kristen itu loh itu gimana kalau coba sih ayat-ayat sebelumnya sesudahnya itu menceritakan tentang apa itu yang ini ketika perantara Hosea Hosea ini ya kan ini kan disuruh oleh Tuhan kalian Kristen Iya itu apa ini sekarang-sekarang jujur-jujur ini Tuhannya siapa yang berbicara harus dibaca dari atas Iya ini Tuhannya siapa yang berbicara jujur aja ya Tuhan Tuhannya siapa ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya udah terus itu berarti Tuhannya Kristen mengagungkan persundalan gitu-gitu Iya tapi kan itu menceritakan tentang apa gitu loh dibaca-baca yang satu ayat lah loh ya sudah kau bacakan aku bacakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea berfirmanlah lah Tuhannya Kristen pergilah kau inilah seorang bersundal dan peranakanlah anak-anak Sundal karena negeri ini bersundal kata Sundal kata-kata ya gimana teros-teros kalau ada ada teman kita yang yang baru nih Bang Andir bang Andir selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh ya muslim ya Kristen jelasin dulu ini aku bingung ini persundalan ini kok diagungkan sama Tuhan ya Kristen katanya ajaran bereferro silahkan jelaskan dan buka kitab kamu perhos silahkan jelaskan perhos Oh Oh saya satu nomor dua jelaskan dengan baik dan benar biar umat Kristen enggak terlecehkan nanti kasihan khasas ini Feroz ini Kristen Katolik Kristen protestan teros mau protestan kalau protestan enggak ini anda tidak Roma ya nggak tahu ke apa ke Jerman orang ini kiblat WC WC bang gadang ini sang Bang hai 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 hai